Pedang langit dan golok naga karyat Shin Yung bagian 13. Timpukan itu mengenakan tepat pada sasarannya dan sambil menggeram serta mi lompat-lompat bahna sakitnya, binatang itu menyeruduk pangkal pohon dengan kepalanya. Melihat hasil pertama, cuisan segera mengulangi perbuatannya. Tapi kawanan binatang itu ternyata pintar sekali dan mereka semua menundukkan kepala dan mulai mengeragoti pohon. Oleh karena begitu, cuisan hanya dapat menimpuk punggung mereka yang kulitnya tebal, sehingga serangan itu tidak dirasakan sama sekali. Tak lama kemudian, pangkal pohon itu sudah somplak sebagian dan jika didorong beramai-ramai, sudah pasti akan roboh. Cuisan menghela nafas. Aku tak nyana, sesudah berhasil menyelamatkan diri dari lautan, kita bakal jadi makanan kawanan biruang. Katanya, dengan jantung memukul keras, sosong mengawasi satu pohon syong yang terpisah kira-kira tujuh-delapan tombak. Ngeko, bisiknya. Dengan ilmu mengentengkan badan, sekali lompat kau bisa turun ke bawah dan dengan sekali lompat lagi, kau bisa naik ke pohon itu. Seng suami pun sudah lihat kemungkinan itu. Memang, kalau seorang diri, ia dapat berbuat begitu. Tapi dengan membawa istrinya, mereka tentu akan tercegat di tengah jalan. Maka itu sambil menggelapkan kepala, ia berkata, Tidak dapat. Tak dapat aku berbuat begitu. Ngeko, tak usah kau pikiri aku. Kata pula Seng istri. Tidak perlu kita mati berdua-dua. Kita sudah bersumpah, bahwa langit di atas bumi di bawah, kita tak akan berpisahan untuk selama-lamanya. Jawab Seng suami. Mana dapat aku meninggalkan kau dengan begitu saja? Bukan main rasa terharunya nyonya itu, sehingga air matanya lantas saja berlinang-linang. Ia ingin coba membujuk lagi, tapi muutnya searti terkancing. Sesaat itu, tiba-tiba pohon bergoyang-goyang, karena didesak dengan berbareng oleh kawanan biruang itu. Hati sosuh mencelos, sehingga tanpa merasa, ia mengeluarkan teriakan perlanan. Ia tahu. Beberapa detik lagi, pohon itu pasti akan rubuh. Pada saat Yark sangat berbahaya, di sebelah kejauhan sekonyong-konyong terdengar suara yang sangat tajam. Suara itu tidak begitu keras, tapi aneh sekali, seperti bunyi burung malam, seperti bunyi him, seperti angin meniup daun bambu dan seperti bunyi genta. Begitu mendengar suara itu, ketiga belas biruang berhenti serem tak dalam usahanya untuk merubuhkan pohon dan berdiri dam sambil memasang kuping. Dari sikap mereka, seolah-olah suara itu adalah suara Yark paling menakuti di dalam dunia. Apa yang paling mengherankan lagi, sesaat kemudian, seekor demi seekor menundukkan kepala dan mendekam di atas tanah tanpa bergerak. Walaupun tak tahu apa artinya itu, cuisan dan sosoh girang tak kepalang dan harapan besar muncul dalam hati mereka. Tolong! Tolong! Jerit sosoh! Tolong! Biruang mau mencelakakan manusia. Jeritan itu disambut dengan suara yang tadi, yang mendatangi dengan kecepatan luar biasa, lebih cepat dari terbangnya burung. Sesaat kemudian, di depan mereka berkelebat satu bayangan merah, seolah-olah sebuah bola api yang menyambar dari satu pohon di sebelah depan dan kemudian hinggap di dahan pohon di mana cuisan dan sosoh sedang menyembunyikan diri. Sekarang baru mereka bisa melihat nyata. Yang hinggap di dahan itu adalah seekor kerah yang bulunya merah, tingginya kira-kira tiga kaki, mukanya putih seperti batu giyok, sedang kedua matanya yang berkilat-kilat mengeluarkan sinar keemas-emasan. Bahwa binatang yang datang ke situ adalah seekor kerah yang begitu menarik, tidak diduga-duga mereka. Waktu berteriak untuk meminta pertolongan, sosoh menaksir bahwa binatang yang mengeluarkan suara begitu adalah binatang buas yang sangat menakuti. Tapi karena sedang menghadapi bahaya besar, mau tidak mau, ia berteriak juga. Maka itu, dengan kegirangan yang meluap-luap, ia segera mengangsurkan tangannya ke arah kerah itu. Biarpun belum pernah melihat manusia kerah itu ternyata pintar luar biasa. Ia rupanya mengerti maksud persahabatan itu dan segera mengulur satu tangannya dan menyentuh tangan sinyonya. Sambil menuding kawanan biruang itu, sosoh berkata, Mereka mau mencelakakan kami. Apakah kau dapat menolong? Melihat gerakan sosoh, seraya memekik kera itu melompat turun dan menghampiri salah seekor biruang. Dengan sekali menggerak tangan, jari-jarinya amblas ke dalam kepala biruang itu dan di lain saat, tangannya sudah memegang otak biruang. Ia melompat naik pula dan dengan sikap hormat, mengangsurkan otak biruang itu kepada sosoh. Cui-san dan istrinya kaget bahkan main. Penaga binatang yang sehebat itu sungguh-sungguh belum pernah didengar mereka. Sosoh sebenarnya tidak sanggup menelan otak mentah itu. Tapi sebab tidak mau membangkitkan kegusaran cuan penolong itu, dengan apa boleh buat, ia menyambutinya. Ia menggigit sebagian otak itu, dan menyerahkan sisanya kepada cuisan di luar dugaan. Otak biruang itu lezat luar biasa, lebih enak dari makanan apapun jua yang pernah dimakannya. Sambil bersenyum, ia lalu mengambil nfa kembali dari tangan suaminya dan menghabiskan semuanya. Terima kasih, terima kasih. Katanya sambil memanggut-manggutkan kepala. Di lain saat kera itu sudah melompat turun lagi dan mengambil pula dua otak biruang yang lalu dimakannya. Sungguh mengherankan, kawanan biruang itu bukan saja tidak berani melawan, tapi juga tidak berani lari mereka terus mendekam di atas tanah, seperti orang yang sedang menerima hukuman. Soso tertawa nyaring. Mampuskan semua biruang itu. Katanya, Kalau kau tidak keburu datang, kami berdua tentu sudah masuk ke dalam perut mereka. Sambil memekik kera itu melompat turun lagi dan dalam sekejap ia sudah membinasakan semua biruang itu. Cui-san dan Soso lantas saja turut melompat turun. Melihat tiga belas bangkai binatang itu, Cui-san merasa tidak tega dan ia berkata dengan suara menyesal. Sebenarnya tak usah membinasakan mereka semua. Cukup jika mereka diusir pergi. Mendengar perkataan suaminya, Soso yang sedang mencekalah dengan si kera agak terkejut. Ngoko tentu menjela aku. Katanya di dalam hati. Ya, aku harus berusaha untuk mengubah adatku yang kejam. Tapi biarpun hatinya menyesal, ia tertawa seraya berkata. Hektometer sekarang Ngoko merasa kasihan terhadap biatang binatang buas itu. Kalau saudara kera tidak datang menolong, apakah biruang-biruang itu akan menaruh belas kasihan terhadap kita? Kalau kita sama kejamnya seperti binatang, bukankah kita tiada beda seperti binatang? Kata seng suami. Binatang pun ada juga yang baik. Kata Soso sambil tertawa. Lihatlah saudara kera ini. Kepandainya lebih tirgi dan rupanya lebih tampan daripada kau. Cuisan tertawa terbahak-bahak. Ah ya? Serunya. Kau membuat aku cemburu. Sesudah terlolos dari lubang jarum mereka bergembira sekali dan beromong-omong dengan tertawa-tawa. Kera merah itu pun tidak kurang gembiranya dan dia melompat-lompat kian kemari. Kawanan biruang itu mungkin mempunyai anak. Coba kita tengok. Kata Cuisan dengan Soso menutun kera. Mereka lalu masuk ke dalam guha. Sesudah berjalan-jalan kira-kira sembilan tombak, di tengah-tengah guha itu terbuka sebuah lubang, sehingga sinar terang menyorot masuk ke dalam. Hanya sayang, guha yang sebenarnya sangat nyaman itu berbau busuk sebab penuh dengan kotoran dan air kencing biruang. Kalau tidak berbau busuk, tempat ini cocok sekali untuk menjadi tempat meneduh kita. Kata Soso sambil menekap hidung. Kita dapat membersihkannya. Kata Seng Suami. Sesudah lewat sepuluh hari atau paling lama setengah bulan, kurasa bau itu akan hilang sendirinya. Soso mengawasi Cuisan dengan hati girang tercampur duka, karena ia ingat, Bapua mulai hari itu, ia akan berdiam di pulau tersebut bersama-sama Cuisan untuk selama-lamanya. Sementara itu, Cuisan sudah mematahkan cabang-cabang poloh yang lalu dibuat menjadi sebuah sapu. Dengan dibantu oleh istrinya, ia lalu menyapu kotoran biruang. Dengan gembira si Kera coba membantu, tapi biarpun pintar, Kera tetap Kera dan sebaliknya daripada membantu, ia mengacau pekerjaan orang. Karena mengingat budinya, Cuisan dan Soso membiarkan ia mengunjuk kenakalannya. Sesudah bekerja berat, guha itu akhirnya bersih, tapi bau busuknya belum mau menghilang juga. Alangkah baiknya jika kita dapat mencuci dengan air. Kata Soso, hanya sayang kita tak punya tahang. Sesudah memikir sejenak, Cuisan berkata, ada jalan. Buru-buru ia mendaki gunung dan mengambil beberapa balok es yang lalu ditaruh di batu-batu yang agak tinggi dalam guha itu. Ngoko, lihai sungguh otakmu. Memuji seng istri sambil menepuk-nepuk tangan. Tak lama kemudian, balokan es itu mulai melumer dan airnya mengalir ke bawah, sehingga guha itu seolah-olah disiram. Sedang suaminya mencuci guha, dengan menggunakan pedang bengkok, Soso memotong daging biruang yang kemudian ditumpuk menjadi satu. Walaupun di pulau itu terdapat gunung berapi tapi karena berada dalam wilayah kutub utara, maka hawanya masih sangat dingin. Maka itu, sesudah diurup dengan potongan-potongan es, daging itu rasanya tak akan rusak dalam tempo lama. Sesudah selesai bekerja, Soso menghela nafas raya berkata, manusia selalu merasa tidak puas. Jika sekarang kita dapat menyala kawapi dan membakar telapak kaki biruang, kita akan dapat mencicipi makanan yang sungguh luar biasa. Telapak kaki biruang semenjak zaman purba sudah diakui sebagai salah satu makanan yang paling enak. Api ada, hanya terlalu besar. Kata cuisan sambil mengawasi asap yang mengepul dari gunung berapi. Perlahan-lahan kita harus berdaya untuk mengambil api itu. Malam itu mereka makan otak biruang dan tidur di atas pohon. Pada esokan paginya, baru saja membuka mata, Soso sudah berteriak. Aduh! Wangi sungguh! Ia melompat turun dari pohon dan mendapat tahu, bahwa bau wangi itu darang dari dalam guha. Bersama suaminya, ia berlari-lari ke dalam guha, di mana terdapat tumpukan-tumpukan bunga yang tengah dilontarkan kian kemari oleh si keras sambil melompat-lompat. Soso yang sangat suka akan bunga jadi girang bukan main dan mengawasi lagak kera itu sambil menepuk-nepuk tangan. Cuisan aku hendak bicarakan serupa soal denganmu. Melihat para suaminya yang bersungguh-sungguh ia agak terkejut. Ada apa? Tanyanya. Aku ingin berdamai bagaimana kita bisa mendapatkan api. Jawabnya. Ah, orang E dan kau. Bentak setah istri seraya tertawa. Kukira ada urusan penting. Ambil api. Aku setuju. Lekas beritahukan rencanamu. Di mulut gunung berapi, hawanya luar biasa panas dan kita tak akan dapat mendekatinya. Menerangkan cuisan maka itu menurut pendapatku, jalan satu-satunya ialah membuat tambang yang panjang dari kulit pohon kemudian menjemur tambang itu dan... Bagus. Memutus seng istri. Kemudian mengikat sebutir batu di ujung tambang, melontarkan tambang itu ke mulut gunung berapi dan menariknya kembali sesudah ujung tambang terbakar. Bukankah begitu maksudmu? Cui-san mengangguk seraya memuji kepintaran istrinya. Karena ingin sekali makan daging matang, tanpa menyianyikan tempo lagi, mereka segera bekerja. Selang dua hari, mereka sudah membuat tambang yang panjangnya seratus tombak lebih dan yang lalu dijemur di bawah sinar matahari. Pada hari keempat, dengan membawa tambang itu, mereka lalu pergi ke gunung berapi. Walaupun kelihatannya dekat, gunung itu terpisah 40 li lebih dari tempat mereka. Makin dekat dengan gunung itu, hawa makin panas. Keringat mengucur dari tubuh mereka dan di seputar itu tidak terdapat pohon-pohonan lagi. Apalah yang mereka menemuinya hanyalah batu-batu yang gundul. Sesudah berjalan lagi beberapa lama, hawa panas jadi makin hebat. Melihat muka istrinya yang merah kepanasan, cuiskan yang menggendong jadi tak merasa tega. Kau tunggu di sini, biar aku saja yang pergi ke situ. Katanya, jangan rewel. Bentak seng istri. Kalau kau banyak bicara, aku tak akan meladani lagi. Paling banyak seumur hidup kita tidak mengenal api lagi, seumur hidup makan makanan mentah. Cuisan besenyum dan mereka teuns mendaki gunung itu. Sesudah berjalan lagi kurang lebih satu li, napas mereka tersengal-sengal dan hampir tak dapat bertahan lagi. Cuisan memiliki luakang yang sangat tinggi, tapi ia pun merasa matanya berkunang-kunang dan kupingnya berbunyi. Sudahlah. Katanya. Dari sini saja kita melontarkan tambang ini. Jika tidak menyalahem, kita. Sosok tertawa dan menyambungi. Kita jadi suami istri orang hutan. Belum habis perkataannya, badannya bergoyang-goyang dan ia pasti rubuh jika tidak buru-buru mencekal pundak suaminya. Dari atas tanah Cuisan menjemput sebutir batu yang lalu diikatkan ke ujung tambang. Sesudah itu, sambil berlari-lari dan mengerahkan luakang, ia melontarkan tambang dengan sekuat tenaga. Bagaikan seekor ular, tambang itu terbang di tengah udara, kemudian jatuh di permukaan bumi. Akan tetapi, sebab jarak dengan mulut gunung yang mengeluarkan api, masih terlalu jauh, maka sesudah mereka menunggu beberapa lama, tambang itu belum juga menyala. Sementara itu, mereka merasakan hawa panas semakin hebat, sehingga mati mereka seolah-olah mengeluarkan api. Cuisan menghala nafas raya berkata. Orang-orang dulu membuat api dengan menggosok kayu atau memukul batu. Sudahlah. Menggunakan tambang tidak berhasil. Biarlah kita cari lain jalan saja. Dengan rasa kecewa, Soso menggutkan kepalanya. Selagi ia mau memanggil si kera merah, yang selalu mengikuti kemanapun juga mereka pergi, Tiba-tiba ia lihat binatang itu menjemput sebutir batu dan dengan menyontoh kera cuisan, dia berlari-lari, kemudian melontarkan batu itu. Dia gembira bukan main dan kelihatannya tak takut akan hawa panas. Melihat begitu, tiba-tiba Soso mendapat satu pikiran. Eh, kera itu kelihatannya tidak takut api. Katanya di dalam hati. Ia segera bersiul dan berkata, Saudara kera, apakah kau dapat menolong untuk membawa ujung tambang ke api dan menyalahkannya? Sambil berkata begitu, ia memberi isyarat dengan tangannya. Kera itu ternyata pintar luar biasa. Baru saja Soso memberi isyarat dua-tiga kali, ia sudah mengerti apa maksudnya dan seraya berbunyi keras, dengan belasan kali lompatan saja, dia sudah melalui seratus tombak lebih dan sesudah menjemput ujung tambang, dia berlari ke mulut gunung bagaikan kilat cepatnya. Melihat begitu, cuisan dan Soso merasa menyesal, karena mereka khawatir dia tercempelung di dalam lubang api. Kau jie! Kau jie! Teriak Soso. Balik. Hayo balik. Baru saja ia berteriak begitu, jauh-jauh terlihat mengepulnya asap di ujung tambang yang kemudian ditarik dengan cepat oleh si kera dan beberapa saat kemudian ujung tambang yang menyalah sudah berada di hadapan cuisan dan Soso. Bukan main girangnya mereka, Soso melompat di esen memeluk binatang itu, sedang cowaisan lalu mengambil cabang-cabang kayu kering yang diikat menjadi satu sebagai semacam obor dan kemudian menyulutnya dengan api di tambang itu. Apa yang sangat mengherankan bagi mereka ialah, jangankan badannya sedangkan bulu si kera sedikit pun tidak berubah. Dengan hati gembira, kedua suami istri itu segera kembali ke Guha Biruang bersama-sama si kera merah. Mereka segera mengumpulkan cabang-cabang kayu dan rumput kering untuk membuat sebuah perapian. Di dalam dunia, dapat dikatakan semua binatang sangat takuti api. Tapi si kera merah adalah lain dari yang lain. Sambil mengeluarkan bunyi yang menggelikan dan dengan lagak nakal, ia bergulingan beberapa kali di atas perapian yang berkobar-kobar. Mendadak cuisan ingat apa yang pernah dituturkan oleh gurunya dan tanpa merasa, ia mengeluarkan seruan ah. Ada apa? Tanya seng istri. Suhub pernah memberitahukan aku, bahwa di dalam dunia hidup semacam tikus yang dinamakan tikus api. Jawabnya, tikus itu dapat masuk berdalam api tanpa terbakar bulunya yang panjangnya satu dim lebih, dapat dibuat menjadi semacam kain yang diberi nama kain asbes. Kalau kain itu kotor, kera mencucinya adalah memasukkannya ke dalam api dan begitu dikeluarkan dari api, warnanya sudah putih kembali seperti sedia kala. Menurut pendapatku, kera itu tidak banyak berbeda dengan tikus yang dituturkan suhu. Soso tertawa. Jika bulu saudara kau ciyerontok, aku akan membuat kain untukmu. Katanya. Tapi paling sedikit kau harus berusia 2 atau 300 tahun. Sesudah mempunyai api, segala apa beres, mereka masak air, memasak daging dan membuat 1-2 rupa masakan. Sedari perahu tenggelam, belum pernah mereka merasakan makanan matang. Sekarang secara tidak diduga-duga, mereka dapat makan telapak kaki di ruang yang kesohor lezat dan dapatlah dibayangkan kegembiraan mereka. Si kera merah yang tidak makan lain daripada otak piruang, pergi ke hutan untuk mencari buah-buahan. Madam itu, sesudah makan kenyang, cuisan dan sosok tidur di dalam buah di antara bau wangi dari berbagai macam bunga yang luar biasa. Keesokan paginya, cuisan keluar dari buah dan dengan hati lapang ia memandang ke tempat jauh. Tiba-tiba ia melihat seorang yang bertubuh tinggi besar berdiri tegak di atas batu cadas di pinggir laut. Ia kaget bukan main, karena orang itu bukan lain daripada Chiasun. Sesudah mengalami penderitaan yang sangat hebat, ia dan istrinya mendarat di pulau yang indah itu. Tapi baru saja menikmati penghidupan bahagia dan tenteram beberapa hari, si memedi sudah muncul lagi. Di lain saat, ia lihat Chiasun jalan mendatangi dengan badan bergoyang-goyang. Ternyata, sesudah matanya buta, ia tidak dapat menangkap ikan atau membunuh biruang, sehingga sedari hari itu, ia tak pernah menangsal perut dan biarpun badannya kuat luar biasa, ia tak dapat mempertahankan diri lagi. Sesudah berjalan belasan tombak, badannya kelihatan bergemetar dan rubuh di atas tanah. Buru-buru Chiasun kembali ke guha. Begitu melihat suaminya, Soso bersenyum seraya berkata, Nge, ia tidak meneruskan perkataannya sebab melihat para seng suami yang suram. Sesudah berhadapan dengan istrinya, Chiasun berkata dengan suara perlahan. Si orang Shichia ada di sini. Soso melompat bangun seperti orang dipagut tular. Dia sudah lihat mau. Bisiknya. Tapi saat itu juga ia ingat, bahwa Chiasun sudah buta dan hatinya jadi lebih tenang. Ngoko, kau tak usah takut. Katanya pula. Masakan kita berdua, ditambah lagi dengan kau, Chie, tidak dapat melawan seorang buta? Cui-san manggut-manggutkan kepalanya. Dia rubuh pingsan karena kelaparan. Katanya. Mari kita tengok. Kata seng istri sambil merobek ujung bajunya kemudian dirobek lagi jadi empat potong kecil. Dua segera dimasukkan ke dalam kupingnya dan yang dua lagi diserahkan kepada suaminya. Dengan tangan kanan mencekal pedang dan tangan kiri menuntun si kera merah, ia segera mengikuti Chui-san untuk menengok Chia-sun. Sesudah berada dekat, Chui-san berteriak. Chia-chiam-puee apa kau mau makan? Dalam keadaan lupa ingat, Chia-sun mendengar teriakan itu dan pada paras mukanya lantas saja terlukis sinar harapan. Tapi di lain saat, ia mengenali bahwa suara itu adalah suara Chui-san dan paras mukanya lantas saja berubah menyeramkan. Selang beberapa lama, barulah ia mengangguk. Chui-san segera melontarkan sepotong daging seraya berteriak. Sambutlah. Chia-sun bangun sambil menekan tanah dengan tangan kiri dan dengan pertolongan kupingnya yang sangat tajam. Dengan tangan lainnya ia menangkap daging itu yang lalu dimakan perlahan-lahan. Melihat seorang yang begitu gagah perkasa telah menjadi lemah dalam hati Chui-san lantas saja timbul perasaan kasihan. Tapi Soso mempunyai pendapat lain. Ia sangat tidak mempakat dengan tindakan suaminya yang sudah memberi makanan kepada Chia-sun. HMM. Sesudah kuat, mungkin tidak akan membinasakan kita berdua. Katanya di dalam hati. Tapi karena sudah bersumpah untuk menjadi orang baik maka meskipun hatinya mendongkol, ia menutup mulut. Sesudah makan sepotong daging itu. Chia-san lantas saja pulas di atas tanah. Chui-san segera menyalakan sebuah perapian di dekatnya untuk mengusir hawa dingin dan mengeringkan pakaian Chia-sun yang basah kuyuk. Sampai lohor baru Lansi buta sadar. Tempat apa ini? Tanyanya. Melihat gerakan mulutnya, Chui-san dan Soso, yang menungguinya, segera mencabut satu sumbatan kuping untuk mulai bicara, tapi mereka sangat berwaspada dan siap sedia untuk menyumbat kuping jika terlihat gerakan yang luar biasa. Pulau ini adalah pulau yang tidak ada manusia. Jawab Chui-san Chia-sun mengeluarkan suara di hidung. Beberapa saat kemudian, barulah ia berkata. Kata begitu kita tak akan bisa pulang. Hal itu lebih baik kita menyerahkan saja kepada kebijaksanaan langit. Kata pula Chui-san mendadak Chia-sun meluap darahnya dan bagaikan kalat ia mulai mencaci langit. Sesudah kenyang memaki-maki ia merabah-rabah satu batu besar dan lalu duduk di atasnya. Apa yang kamu ingin berbuat terhadapku? Tanyanya. Chui-san melirik istrinya yang segera memberi isyarat bahwa ia menyerahkan keputusan kepada seng suami. Sesudah memikir sejenak, pemuda itu lalu berkata dengan suara nyaring. Chia-chiam-pue, kami berdua suami istri. Hektometer. Tanda petik. Chia-sun memotong pembicaraan orang. Kamu sudah menjadi suami istri paras muka, sosolantas saja bersemu dadu, sedang hatinya girang. Dalam pernikahan kami, dapat dikatakan Chiam-pue lah yang menjadi comblang. Katanya Seraya tertawa. Untuk itu kami harus mengaturkan terima kasih. Chia-sun kembali mengeluarkan suara di hidung. Baiklah. Apa yang kamu mau berbuat terhadapku? Tanyanya pula. Chia-chiam-pue, kata cuisan kami merasa sangat menyesal, bahwa kami telah membutakan kedua matamu. Tapi karena hal itu sudah terjadi kami meminta maaf pun tiada gunanya. Jika kids ditakdirkan untuk berdiam di palau ini seumur hidup dan tak bisa kembali lagi di Tionggoan maka satu-satunya yang dapat diperbuat kami alah merawat Chiam-pue seumur hidup. Chia-sun mengangguk. Ya, begitu saja. Katanya. Kami berdua sangat mencintai satu sama lain dan akan hidup atau mati bersama-sama. Kata pula cuisan jika penyakit Chiam-pue kumat lagi dan mencelakakan salah seorang di antara kami, maka orang yang masih hidup sudah pasti tak akan mau hidup lebih lama lagi. Tanda petik. Kau ingin mengatakan, bahwa jika kalian berdua mati, aku pun tak bisa hidup seorang diri di pulau ini. Bukankah begitu? Tanya Chia-sun benar. Jawab cuisan kalau begitu, perlu apa kalian menyumbat kuping? Tanya pula Chia-sun. Chui-sun dan so-so saling mengawasi sambil bersenyum dan lalu mencabut potongan kain yang masih menyumbat kuping kiri mereka. Mereka merasa kagum bukan main, karena walaupun sudah tak dapat melihat, Chia-sun masih dapat mengetahui segala apa dengan kupingnya yang sangat tajam. Sesudah beromong-omong sedikit, cuisan lalu meminta orang tua itu memberi nama kepada pulau mereka. Di pulau ini terdapat es yang ribuan tahun tak pernah melumer dan terdapat pula api yang laksaan tahun tak pernah padam. Kata Chia-sun. Maka biarlah kita menamakannya pulau Panghue-e-cu saja. Panghue-e-cu berarti pulau es dan api. Demikianlah. Mulai waktu itu, tiga manusia dan seekor kera menjadi penghuni dari pulau terpencil itu. Untuk keperluan hidup, Chui-sun dan so-so bekerja keras. Mereka membuat piring mangkok dengan membakar tanah liat, membuat dapur dengan menumbuk tanah dan batu, membuat kursi meja dan lain-lain perabotan rumah tang. Biarpun buatannya sangat kasar, alat-alat dan perabotan itu dapat memenuhi keperluan mereka. Saban-saban ada tempo yang luang, mereka menanam pohon-pohon bunga di sebelah kiri guha itu. Chia-sun juga tidak pernah rawal dan hidup dengan tenteram. Setiap hari ia duduk termenung sambil mencekal Tu Leong Tu. Ia rupanya terus mengasah otak untuk memecahkan rahasia yang bersembunyi dalam golok mustika itu. Mereka membujuk supaya ia jangan memutar otak lagi. Aku pun mengerti bahwa andai kata aku dapat memecahkan rahasia ini, aku tak akan dapat berdiam di sebuah tempat yang terpencil dan tak punya harapan untuk bisa kembali ke Tionggoan. Jawabnya dengan suara getir. Akan tetapi, karena aku tak punya kerjaan dan merasa sangat kesetian maka biarlah aku mengasah otak untuk menghilangkan tempo. Mendengar jawaban yang sangat beralasan, mereka mengangguk dan tidak memujuk lagi. Kira-kira setengah li dalam guha biruang, terdapat sebuah guha lain yang lebih kecil. Sesudah bekerja keras kurang lebih 10 hari, Chowai-san mengubah guha itu menjadi sebuah kamar yang kecil, yang lalu diserahkan kepada Chia-sun untuk dijadikan kamar tidurnya. Beberapa bulan telah terlalu dengan cepatnya. Pada suatu hari, bersama si kera merah, Chowai-san dan sosok pesiar ke sebelah utara pulau itu. Di luar dugaan mereka, pulau itu sangat panjang dan sesudah melalui 100 li lebih, mereka belum mencapai ujungnya. Sesudah berjalan lagi beberapa lama, di sebelah depan menghadang sebuah hutan yang sangat besar. Mereka mendekati hutan itu, tapi baru saja Chowai-san ingin masuk, si kera merah berbunyi keras dan memperlihatkan sikap ketakutan. Soso jadi khawatir dan berkata, Goko, kau tak boleh masuk, kau jie kelihatannya sangat ketakutan. Chowai-san merasa heran tercampur khawatir, karena si istri yang biasanya sangat bergembira jika menemui sesuatu yang luar biasa, pada waktu-waktu belakangan sangat lesu kelihatannya. Soso, mengapa kau? Tanyanya. Apa badanmu kurang enak? Ditanya begitu, Soso kelihatannya kemalu-maluan, sehingga paras mukanya berubah merah. Tidak apa-apa. Jawabnya dengan suara perlahan. Sang suami jadi makin heran dan terus mendesak. Akhirnya, sambil menunduk ia berkata dengan suara perlahan. Langit rupanya tahu, bahwa kita terlalu kesepian dan akan mengirim seorang manusia lain datang ke pulau ini. Chowai-san terkesiap dan di lain saat, kegirangannya meluap-luap. Kita akan punya anak? Tanyanya. S.T.S. Perlahan sedikit. Bentak si istri, tapi di lain saat ia tertawa geli karena baru ia ingat bahwa di sekitar hutan itu tiada lain manusia. Siang malam terbang bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya. Cuaca berubah agi, siang makin pendek dan malam makin panjang, sedang hawa udara pun makin dingin. Sesudah hamil, Soso gampang capai, tapi ia tetap melakukan pekerjaan sebari hari seperti masak, menambal pakaian dan menyapu lantai. Malam itu ia sudah hamil hampir sepuluh bulan. Sesudah menyalakan perapian di dalam guha, kedua suami istri lalu duduk beromong-omong. Ngoko coba kau tebak, apa anak kita lelaki atau perempuan? Kata Soso. Perempuan seperti kau, lelaki seperti aku, bagiku sama saja. Jawab Seng suami. Aku lebih suka anak lelaki. Kata pula Soso. Coba kau pilih satu nama untuknya. Cui-san hanya mengeluarkan suara HMMM. Dan tidak menjawab perkataan istrinya. Ngoko, apa sedang dipikir olohmu? Tanya pula Seng istri. Dalam beberapa hari ini kau kelihatannya agak bingung. Cui-san bersenyum. Tak apa-apa, mungkin karena kegirangan bakal menjadi ayah, aku kelihatannya tolol. Jawabnya. Tapi nyonya itu yang sangat pintar tak dapat diakali. Ia sudah melihat bahwa pada mata suaminya terdapat sinar kekhawatiran. Ngoko, jika kau tidak berterus terang, aku akan jengkel sekali. Katanya dengan suara lemah lembut. Ada apa yang mendukakan hatimu? Cui-san menghela nafas. Aku harap saja penglihatanku keliru. Katanya. Dalam beberapa hari ini, ku lihat perubahan pada paras muka Chia-Ciampuye. Soso mengeluarkan seruan tertahan dan berkata dengan suara berkhawatir. Benar, aku pun sudah lihat perubahan itu. Paras mukanya makin hari jadi makin ganas dan mungkin sekali ia bakal kalap lagi. Cui-san manggut-manggutkan kepalanya. Dia rupanya jengkel karena tidak dapat menembus rahasia yang meliputi Tu Leong Tu. Katanya. Tiba-tiba air matu Soso mengucur, sehingga suaminya terkejut. Aku sedikit pun tidak merasa halangan kalau kita mati bertempur dan mati bersama-sama dia. Katanya dengan suara sedih. Tapi, tapi. Dengan rasa terharu, cuisan memeluk istrinya. Benar sesudah mempunyai anak, kita tak boleh sembarangan mengadu jiwa. Katanya kalau dia kumat lagi kalapnya, tiada jalan lain daripada membinasakannya. Kedua matanya sudah buta dan aku merasa pasti, dia tak akan bisa mencelakakan kita. Mendengar niatan suaminya untuk membunuh Chia-Sun, badannya itu bergemetaran. Sebagaimana diketahui, waktu masih ia kejam luar biasa dan dapat membunuh peluhan manusia tanpa berkesiap. Tapi sesudah hamil, entah mengapa hatinya jadi berubah mulia. Pernah kejadian pada suatu hari cuisan menangkap seekor biang menjangan yang diikut oleh dua anaknya sampai digubah. Soso merasa tak tega dan berkeras supaya suaminya melepaskan betina menjangan itu. Ia lebih suka makan buah-buahan saja daripada membunuhnya. Melihat istrinya menggigil, cuisan tertawa seraya berkata dengan suara menyinta, Aku harap saja dia tidak kalap lagi. Soso, berikan saja nama Liang Kyo, langit walas asih, kepada anak kita. Apakah saya tuju? Aku ingin supaya kalau sudah besar, dia akan terus ingat bahwa ibunya mempunyai hati yang walas asih. Perempuan atau lelaki, kita berikan saja nama itu. Soso mengangguk dengan perasaan beruntung. Dulu, setiap kali akan membunuh manusia, hatiku merasa girang. Katanya, tapi sekarang, dengan mengataui, bahwa dalam hatiku telah muncul perasaan kasih terhadap sesama manusia, aku merasa bahagia dan kebahagiaan itu berbeda jauh dengan kegirangan di waktu dulu, waktu aku membunuh manusia. Seng suami manggut-manggutkan kepalanya. Aku sungguh girang mendengar pengutalanmu ini. Katanya, orang kata, bibit mencelakakan manusia tidak boleh ditanam di dalam hati, bibit menolong manusia harus dipupuk. Benar, kata Soso. Tapi bagaimana kita harus bertindak, kalau benar dia kalap lagi? Dengan adanya saudara Kaujie sebagai pembantu, kekuatan kita bertambah besar. Tapi kurasa kita tidak dapat terlalu mengandalkan kera. Kata Seng suami. Dia memang pintar sekali, tapi belum tentu dia mengerti kemauan kita. Kita harus mencari daya upaya yang lebih semgurna. Begini saja. Soso mengajukan usulnya. Waktu memberikan makanan kepadanya, kita menaruh racun. Tidak. Tidak boleh begitu. Belum tentu dia kalap lagi dan mungkin sekali kita menduga keliru. Aku mempunyai serupa akal yang rasa ayah dapat digunakan. Kata Cui San. Mulai besok kita pindah ke bagian sebelum guha ini dan membuat sebuah lubang jebakan di bagian luar dan di atas lubang itu, kita tutup dengan rumput dan daun-daun kering. Akal itu sangat baik. Hanya aku khawatir kau akan dicegat dia di tengah jalan waktu kau memburu binatang. Kata Soso. Cui San tertawa. Tak usah kau khawatirkan keselamatanku. Katanya. Begitu lekas melihat gelagat kurang baik, aku bisa lantas melarikan diri. Dengan memanjat batu-batu cadas dan tebing, ku rasa dia tak akan dapat menyanda aku. Keesokan paginya, Cui San lalu mulai menggali lubang di bagian luar guha itu. Karena tidak mempunyai cangkul besi, ia terpaksa menggunakan potongan kayu, sehingga pekerjaan itu memerlukan tenaga yang sangat besar. Tapi berkat luakangnya Yark sangat tinggi, sesudah bekerja akeras tujuh hari lamanya, ia berhasil menggali lubang yang dalamnya sudah kira-kira tiga tombak. Sementara itu, makin hari Chia Sun makin gila lagatnya. Sering-sering ia menari-nari di tempat terbuka sambil mencekal Tu Leong Toh. Cui San bekerja makin keras. Sesudah menggali lima tombak, ia berniat menancapkan potongan-potongan kayu tajam di dasar lubang. Menurut rencananya, guha itu bermulut lebar dan berdasar sempit sehingga jika Chia Sun jatuh ke dalamnya, ia bukan saja akan terluka, tapi sukar dapat melompat keluar karena badannya bakal terjepit. Hanya sayang, sebelum ia selesai mengali sampai lima tombak, penyakit Chia Sun sudah keburu kumat lagi. Hari itu, sesudah makan tengah hari, Chia Sun jalan mundar-mandir di depan guha. Cui San tidak berani bekerja, karena khawatir suara menggali tanah akan menimbulkan kecurigaannya. Ia juga tidak berani meninggalkan istrinya dan terus berdiam di luar mulut guha sambil menahan napas dan berwaspada. Tiba-tiba Chia Sun mulai mencaci. Ia mencaci langit, bumi, dewa-dewa dan malaikat-malaikat. Sesudah itu ia mencaci kaisar-kaisar dan orang-orang ternama di jaman purba. Sebagai seorang yang berpengetahuan tinggi, maki-makiannya disertai dengan kutipan-kutipan sejarah sehingga cuisan yang mendengarnya jadi merasa ketarik sekali. Sesudah puas menyikat orang-orang dulu, ia mulai mencaci pentolan-pentolan dalam rimba persilatan. Tatmo Chow Su dari Siow Limpei, Gak Bubok, Gak Hoi, Jago-jago dan yang lain, lain bintang di langit persilatan semua disikat bersih. Ia mencaci orang-orang gagah dari satu ke lain jaman dan apa yang sangat menarik, caciannya bukan membuta tuli, tapi disertai juga dengan kupasan-kupasan pedas tajam mengenai kekurangan dari ilmu silat setiap partai atau perseorangan. Waktu memaki orang-orang gagah di jaman buntut Lam Song, kerajaan Song Selatan, yang disikat olehnya adalah Tong Xia, Sitok, Lam Tae Pei, Pei Kei dan Tiong Sintong dan sesudah lima jago itu, ia mencaci juga Kwee Cheng dan Yoko. Akhirnya, tibalah giliran Tio Sam Hoa, pendiri dari Butong Pei dan sampai di situ, Cui San tak dapat menahan sabar lagi. Dengan darah meluap, Cui San membuka mulutnya untuk balas memaki. Tetapi sebelum perkataannya keluar, tiba-tiba Chia Sun berteriak. Tio Sam Hang bukan manusia. Muridnya, Tio Cui San, juga bukan manusia. Paling benar aku mampuskan dulu bininya sambil berteriak begitu, ia melompat masuk ke dalam gua. Cui San lantas saja turut melompat, tapi hampir berbareng, ia dengar suara gedubrakan, sebagai tanda, bahwa orang edan itu sudah terjeblos ke dalam jebakan. Tapi karena di dasar lubang belum dipasang kayu-kayu tajam, maka biarpun terguling. Chia Sun tidak sampai terluka dan sesudah hilang kagetnya, ia segera melompat ke atas. Sementara itu, Cui San sudah menjemput potongan kayu yang digunakan untuk menggali tanah dan begitu lihat muncul laya badan Chia Sun, ia segera menghantam kayu itu. Mendengar sambaran angin tajam, bagaikan kilat Chia Sun menangkap kayu itu dengan tangan kirinya dan membetotnya keras-keras. Cui San tak kuat menahan betotan yang sangat hebat itu, sehingga bukan saja kayu terlepas, tapi telapak tangannya pun terbeset dan mengeluarkan darah. Tapi karena pukulan tersebut, tubuh Chia Sun kembali jatuh ke dalam lubang. Pada saat itu, tanpa diketahui seng suami, Soso sebenarnya sudah hampir melahirkan anak. Waktu si Edan mondar-mandir di depan gua perutnya sudah sakit. Tapi ia tidak berani memanggil suaminya karena khawatir didengar Chia Sun. Sekarang, melihat senjata suaminya direbut, sambil menahan sakit ia mengambil pedangnya yang lalu dilontarkan kepada Cui San. Kepandayan orang itu sepuluh kali lipat tinggi daripadaku dan jika aku membacok, pedang ini pasti akan direbut olehnya. Pikir Cui San mendadak ia ingat, bahwa sesudah kedua matanya buta, Chia Sun menganggap potongan kayu tadi dengan mendengar sambaran angin pukulan. Maka itu, pasti akan berhasil jika bisa menyerang tanpa menerbitkan sambaran angin. Tiba-tiba terdengar suara tertawa terbahak-bahak disusul dengan melompatnya si kalap ke mulut lubang hua. Cui San segera menudingkan ujung pedang yang sudah diluruskan setelah mereka mendarat di pulau itu ke arah Sia dan yang sedang melesat ke atas. Ia tidak menikam atau membacok, ia hanya menunggu. Keras! Ujung pedang menancap di kepala Chia Sun. Karena tak ada sambaran angin, Chia Sun yang sedang melompat ke atas tentu saja tak menduga bahwa ia akan dipapaki dengan senjata tajam. Masih untung ia mempunyai kepandayan yang sangat tinggi dan dapat bergerak luar biasa cepat. Begitu ujung pedang menggores batok kepalanya begitu ia melenggakkan kepala seraya menangkap badan pedang dan mengerahkan tenaga Chian Kietui, ilmu untuk menambah berat badan, sehingga tubuhnya jatuh lagi ke dalam lubang dengan kecepatan luar biasa. Tapi, biarpun dapat menyelamatkan jiwanya, ia sudah terluka agak berat dan darah mengucur dari kepalanya. Begitu jatuh, ia segera mencabut pedang yang menancap di batok kepalanya dan sesudah menghunus Tzu Leong Tu. Untuk ketiga kalinya ia melompat pula sambil memutar golok mustika itu guna melindungi kepalanya. Kali ini Chui Sun menimpuk dengan satu batu besar, tapi batu itu dipukul terpental dengan Tzu Leong Tu. Begitu kedua kakinya hinggap di pinggir lubang, Chia Sun menerjang seperti orang gila. Sambil melompat mundur, hati Chui Sun mencelos. Ia ingat bahwa hari itu ia dan Soso akan berpulang ke alam baka, tanpa melihat lagi anaknya yang belum terlahir. Biarpun sedang kalap di dalam perkelahian, Chia Sun ternyata masih dapat menggunakan otaknya. Ia merasa bahwa yang paling penting adalah menjaga supaya Chui Sun dan Soso tidak dapat keluar dari guha itu. Begitu lekas mereka keluar, ia tak akan dapat mencarinya. Maka itu, dengan tangan kanan menceka golok dan tangan kiri memegang pedang, ia memutar kedua senjata itu bagaikan titiran cepat nefa, sehingga mulut guha tertutup dengan sambaran-sambaran senjata yang sangat hebat. Mendadak, pada saat yang sangat berbahaya bagi dirinya kedua suami istri itu, di dalam guha terdengar suara menangisnya bayi. Chia Sun terkesiap dan ia berhenti bergerak. Bayi itu menangis terus. Pada saat itu, walaupun tahu bahwa bencana sudah berada di atas kepalanya, Chui Sun tidak menghiraukan orang E dan itu lagi. Dengan perasaan yang tak dapat dilukiskan, metu Chui Sun dan Sosa mengawasi bayi itu yang menggerak-gerakan kaki tangannya sambil menangis keras. Mereka mengerti bahwa dengan sekali membabat, Chia Sun dapat membinasakan mereka bersama bayi yang baru terlahir itu. Tapi mereka tidak menghiraukan. Di dalam hati, mereka bersyukur, bahwa sebelum mati, mereka masih dapat melihat wajah anak itu. Mereka sama sekali tak pernah mimpi, bahwa tangisan bayi itu mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Dengan tiba-tiba saja, Chia Sun tersadar dan kalapnya hilang seketika, seperti daun disapu angin. Di depan matanya lantas saja terbayang peristiwa pada puluhan tahun berselang, waktu keluarganya dianiaya. Istrinya belum lama melahirkan dan bayi yang baru lahir itu tidak luput dari keganasan musuh. Dalam otaknya berkelebat-kelebat peringatan-peringatan yang menyayat hati, kecintaan suami istri, kekejaman musuh, dibantingnya bayi yang baru lahir, usahanya untuk menambah kepandayan, tapi kepandayan musuh bertambah lebih cepat, didapatinya Tu Leong Tu dan kegagalannya untuk menembus rahasia golok mustika itu. Lama ia berdiri terpaku, sebentar bersenyum, sebentar mengertak gigi. Lelaki atau perempuan? Mendadak terdengar pertanyaan Chia Sun. Lelaki. Jawab Cui San apa arinya sudah digunting? Tanyanya pula. Benar. Aduh, ku lupa. Jawab Cui San Chia Sun segera memutar pedang yang dicekalnya dan menyodorkan gagangnya kepada Cui San yang segera menyambuti dan memotong ari bayi itu. Sesaat itu ia terkesiap, karena barulah ia ingat bahwa si Edan berada dekat sekali dengan mereka. Tapi begitu melirik muka Chia Sun, ia merasa lebih lega, karena kekalapannya sudah menghilang dan paras mukanya terlukis perasaan menyayang. Berikan kepadaku. Kata Soso dengan suara lemah. Seng suami segera mengangkat bayi itu dan menaruhnya ke dalam dukungan istrinya. Apakah sudah masak air untuk memandikannya? Tanya Chia Sun dengan suara perlahan. Cui San tertawa. Aku benar gila. Katanya. Aku sudah melupakan segala apa. Seraya berkata, ia segera bertindak keluar untuk memasak air. Tapi baru satu dua tindakan, ia berhenti karena sanksi. Chia Sun rupanya dapat menebak kekhawatiran pemuda itu kau berdiam saja di sini menemani isterimu. Katanya. Biar aku yang masak air, ia segera memasukkan tu leong tu ke dalam sarung dan berjalan keluar sambil melompati lubang jebakan. Tak lama kemudian, ia sudah kembali dengan membawa sepas air panas dan Cui San lalu memandikan bayinya. Bagaimana macamnya bayi itu? Tanya Chia Sun. Seperti ibunya atau seperti ayahnya. Cui San berisium lebih banyak menyerupai ibunya. Jawabnya tidak gemuk, mukanya potongan kuaci. Chia Sun menghela nafas panjang. Sesudah termenung sejenak, ia berkata dengan suara perlahan. Aku mendoakan, supaya sesudah besar ia jangan bernasib jelek. Aku mendoakan supaya ia banyak rezeki dan umur panjang, jauh dari segala penderitaan. Chia Chiam Poe, apakah nasib anak ini kurang baik? Tanya Soe Soe. Bukan begitu. Jawabnya. Ku dengar, anak itu menyerupai kau. Kalau benar, ia berparas terlampau ayu. Orang kata, orang yang terlalu ayu sering bernasib jelek sehingga aku khawatir, jika di hari kemudian anak ini masuk dalam dunia pergaulan, ia akan menemui banyak kesukaran. Chia Chiam Poe, kau memikir terlalu jauh. Kata Cui San sambil tertawa. Kita berempat berada di pulau yang terpencil ini, sehingga mana dapat anak kami masuk ke dalam dunia pergaulan? Tidak. Bentak Soe Soe. Kita boleh tak usah kembali ke Tionggoan, tapi anak ini tidak dapat dibiarkan berdiam di sini terus-menerus, seumur hidupnya. Sesudah kita bertiga mati, siapa yang akan meagawaninya? Sesudah dia dewasa, di mana ia harus mencari istri semenjak kecil. In Soso berada di antara orang-orang Pahdiyekau dan apa yang dilihatnya ialah perbuatan-perbuatan yang kejam sehingga sesudah besar, sifatnya jadi ganas sekali. Tapi sesudah bersuami istri dengan Tio Chui San, sifatnya berubah dengan perlahan. Sekarang setelah menjadi ibu, rasa cinta yang wajar terhadap anaknya memenuhi lubuk hatinya dan ia rela berkorban demi kepentingan bayi yang baru lahir itu. Mendengar perkataan Seng Istri, Chui San berduka sekali. Dengan berada di pulau itu, yang terpisah laksaan Li dari Wiayah Tionggoan, dan dengan tak memiliki alat pengangkutan, mana dapat mereka kembali ke dalam dunia pergaulan? Tapi ia membungkam, karena khawatir istrinya putus harapan. Tak salah perkataan Tio Hujin. Kata Chia Sun. Bagi kita bertiga, tidak halangannya untuk berdiam di sini seumur hidup. Tapi anak ini, tidak. Tak dapat kita membiarkan dia berdiam di sini seumur hidupnya tanpa mencicipi kesenangan dunia. Tio Hujin, kita bertiga harus berusaha sedapat mungkin supaya anak itu bisa kembali ke Tionggoan. Bukan main girangnya so-so. Ia berusaha untuk bangun berdiri. Buru-buru Cui San mencekal lengannya Seraya berkata, So-so, kau mau apa? Rebahan saja. Ngeko. Jawabnya. Kita berdua harus berlutut di hadapan Chia Chiam Pueguna mengaturkan terima kasih untuk kebaikannya terhadap anak kita. Chia Sun menggoyang-goyangkan tangannya Seraya menjegah. Tak usah. Tak usah. Apa anak itu sudah diberi nama? Secara sembarangan kami sudah memilih satu nama, yaitu Liangko. Jawab Cui San Chia Chiam Pueguna seorang yang berpengetahuan tinggi, maka abolahlah Chiam Pueguna memilih lain nama yang lebih cocok untuknya. Chia Sun memikir sejetak. Tio Liangko. Tio Liangko. Tanda petik. Katanya. Namanya itu sudah cukup baik. Tak usah diubah. Tiba-tiba Soco mendapat satu pikiran. Orang aneh itu kelihatannya menyayang sekali anakku. Katanya di dalam hati paling benar aku memberikan anak ini sebagai anak pungutnya, supaya ia tidak turunkan tangan jahat kalau kalapnya datang lagi. Memikir begitu, Ed lantas saja berkata. Chia Chiam Pueguna, untuk kepentingan anak ini, aku akan mengajukan suatu permohonan kepadamu dan ku harap kau tidak menolaknya. Permohonan apa? Tanyanya. Aku ingin menyerahkan Liangko kepadamu untuk dijadikan anak angkat. Jawabnya. Biarlah kalau sudah besar, ia dapat merawat kah seperti ayah handanya sendiri. Dengan berada di bawah perlindunganmu seumur hidupnya ia tentu tak akan dihina orang. Ngoko, bagaimana pendapatmu? Bagus, kata Chui San. Aku harap Chia Chiam Pueguna tidak menolak permohonan kami berdua. Paras muka Chia Sun mendadak berubah dan diliputi dengan sinar kedukaan yang sangat besar. Anak kandungku sendiri telah dibanting orang sehingga jadi perkedel. Katanya dengan suara perlahan. Apa kau tidak lihat? Chui San dan Sasso saling melirik dengan perasaan berkhawatir, karena perkataan itu seperti keluar dari moodnya seorang edan. Dalam kekhawatiran mereka pun merasa kasihan terhadap orang yang bernasib malang itu. Sesudah berdiam sejenak, Chia Sun berkata pula. Kalau dia hidup, sekarang sudah berusia 18 tahun, aku Chia Sun pasti akan turunkan semua baik ilmu surat maupun ilmu silat kepadanya. Huhau! Dia belum tentu kalah dari Butong Chithip atau Siaulim Samjie. Kata-kata itu, yang kedengarannya angkuh, bernada sedih dan mengutarakan perasaan dari seorang yang hatinya sangat kesepian. Mendengar itu, Chui San dan Sasso turut berduka dan mereka merasa menyesal, bahwa karena terpaksa, kedua metu orang itu telah dibikin buta. Kalau dia masih dapat melihat, bukankah kita berempat bisa hidup senang di pulau ini? Kata Chui San di dalam hati. Untuk beberapa saat lamanya, ketiga orang itu tidak mengeluarkan sepatah kata. Akhirnya kesunyian dipecahkan oleh Chui San yang berkata dengan suara tetap. Chia Chiam Pue, kau terimalah anak ini. Kami akan menukar sinya jadi si Chia. Mendadak, sehelai sinar terang berkelebat di muka Chia Sun yang suram. Apa benar? Tanyanya dengan suara kurang percaya. Kau rela dia menukar si. Chia Liang Kyo, Chia Liang Kyo. Namun itu cukup baik. Tapi anakku yang mati bernama Bukie. Kalau Chia Chia Pue menghendaki, anak kami boleh dinamakan Bukie. Kata Chui San tak kepalang girangnya Chia Sun, tapi dalam kegirangan itu, ia merasa sangsi, kalau-kalau kedua suami istri itu sedang menipu dia. Kalian memberikan anakmu kepada aku, tapi bagaimana kau sendiri? Tanyanya pula. Tak peduli dia si Chia atau si Tio, kami berdua akan tetap menyintainya. Kata Chui San di belakang hari, ia harus mengujuk kebaktian kepada Chiam Pue dan kepada kami sendiri. Bukankah itu baik sekali? Soso, bagaimana pendapatmu? Aku setuju apa yang dikatakan olehmu. Jawab Soso dengan suara agak bersangsi. Makin banyak orang menyintainya, makin bagus untungnya anak itu. Dengan air matu berlinang-linang Chia Sun menyoda sambil membungku. Aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian. Katanya dengan suara terharu. Sakit hati membutakan matu mulai sekarang sudah dihapuskan, Chia Sun kehilangan anak, tapi hari ini dia mendapat pula seorang anak. Di hari kemudian, nama Chia Bukia akan menggetarkan dunia dan biarlah orang tahu bahwa ayahnya adalah Tia Chui San, ibunya Insoso, sedang ayah angkatnya adalah Kim Mo Seong Chia Sun. Barusan Soso agak bersangsi karena Chia Bukia yang tulen telah binasa seperti perkedel, sehingga ia khawatir nama itu kurang baik untuk anaknya. Tapi melihat kegirangan Chia Sun yang begitu besar, ia merasa tak tega untuk mengutarakan kesangsiannya. Ia yakin bahwa anak itu tentu akan sangat dicinta Chia Sun dan hal ini merupakan keberkahan untuk anak itu. Chia Chiam Puee apa kau mau mendukungnya? Tanyanya sambil mengangsurkan anak itu. Chia Sun menyambuti dan memeluknya dengan hati-hati. Mendadak, karena terlalu girang, kedua tangannya bergemetaran dan air matanya mengalir. Kau, kau, ambillah pulang, katanya. Melihat mukaku, dia bisa ketakutau setengah total. Jika masih senang, kau boleh mendukungnya terlebih lama. Kata Soso sambil bersenyum. Di kemudian, hari kaulah yang harus mengajak ia bermain-main. Sehabis berkata begitu ia menyambuti anak itu. Baik, baik, kata Chia Sun sambil tertawa debar. Mendengar si bayi menangis keras ia berkata pula. Tetepkanlah. Dia, apar. Aku mau keluar dulu. Cui San dan Soso bersenyum. Dengan matanya yang sudah buta, biarpun Soso sedang menyusukan, ia sebenarnya boleh berdiam terus di situ. Tadi dalam kalapnya, ia begitu ganas. Tapi sekarang, ia begitu mengenal adat. Sebelum ia bertindak keluar, Cui San sudah mendului. Chia Chiam Puee. Tidak. Sesudah kita jadi orang sendiri, kau tak dapat menggunakan istilah Chiam Puee lagi. Katanya. Apa kalian setuju jika kita sekarang mengangkat saudara? Tali kekeluargaan ini akan banyak baiknya untuk anak kita. Chiam Puee adalah seorang yang berusia banyak lebih tua dan berkepandaian banyak lebih tinggi, sehingga mana bisa kami berdua berdiri berendeng dengan Chiam Puee. Kata Cui San Fui. Bentak Chia Sun. Kau adalah seorang dari rimba persilatan dan aku sungguh tak mengerti mengapa kau begitu, Ruel. Ngotee, Sumoai, apakah kau berdua bersedia untuk memanggil aku To'ako, kakak paling tua? Baiklah, biar aku yang lebih dulu memanggil To'ako. Kata Soso. Kalau dia tetap mau panggil kau Chiam Puee, maka terhadap aku pun, dia harus memanggil Chiam Puee. Kalau begitu, biarlah siau Te'e menurut perintah To'ako. Kata Cui San. Sesudah kita mencapai persetujuan, beberapa hari lagi, sesudah aku lebih kuat, barulah kita bersembahyang dan memberitahukan kepada langit dan bumi, akan kemudian menjalankan peradatan mengangkat ayah dan mengikat tali persaudaraan. Kata Soso. Chiasun tertawa terbahak-bahak. Satu laki-laki tak akan menarik pulang perkataannya. Perlu apa bersembahyang kepada langit? Aku sudah membenci langit. Sehabis berkata begitu dengan tindakan lebar ia berjalan keluar. Beberapa saat kemudian, Cui San dan Soso mendengar suara tertawanya yang panjang dan nyaring. Sedari bertemu, belum pernah mereka melihat dia begitu bergembira. Demikianlah, dengan penuh perhatian, ketiga orang itu merawat dan memelihara Chia Bukie. Sebagai seorang yang bergelar Kimmo Seong, kepandaian Chiasun dalam ilmu menangkap dan melatih binatang dapat dikatakan tidak bandingannya di dalam dunia. Cui San mengajak ia pergi ke berbagai pelosok pulau itu dan sekali pergi, ia tidak melupakan lagi jalanan-jalanannya. Dalam pembagian pekerjaan, Chia Sun bertanggung jawab untuk menyediakan daging kepada keluarganya, menangkap menjangan atau memburu biruang. Kadang-kadang si Kera Merah mengikut, tapi karena Kera Kera itu membinasakan biruang terlalu mudah, maka Chia Sun berbalik tidak merasa gembira. Semula ia masih suka mengajaknya untuk dijadikan penunjuk jalan, tapi sesudah mengenal jalanan, ia tidak mempermisikan lagi dia mengikut dan memerintahkannya berdiam untuk bermain-main dengan Bukie. Beberapa tahun telah lewat dengan aman sentosa. Bayi itu bertubuh kuat, tidak pernah mengenal penyakit, dan dengan cepatnya sudah menjadi seorang anak yang mungil dan subur. Di antara ketiga orang tua itu, Chia Sun lah yang paling memanjakannya. Setiap kali Cui San atau sosong mau menghukumnya, karena ia terlalu nakal, Chia Sun selalu datang di sama tengah dan menghalang-halangi. Dengan demikian, saban-saban ayah dan ibu kandungnya bergusar, ia tentu lari ke tempat Seng ayah angkat untuk meminta pertolongan. Kedua orang tuanya hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala dan menggerutu, bahwa anak itu terlalu dimanja oleh Seng To'ako. Waktu Bukie berusia 4 tahun, sosol lalu mulai mengajar ilmu surat kepadanya. Pada hari ulang tahunnya yang kelima, Cui San berkata, To'ako, anak kita sudah boleh belajar silat. Mulai hari ini, ku rasakah sudah boleh mengajarnya. Apa To'ako setuju? Seng kakak menggelengkan kepalanya. Tak bisa. Jawabnya. Ilmu silatku terlampau dalam. Jika sekarang aku yang mengajarnya, ia tak mengerti. Sebaiknya, lebih dulu kau menurunkan ilmu Butong Simhoat dan sesudahis berusia 8 tahun, barulah aku yang mengajarnya. Sesudah aku mengajar 2 tahun, kamu sudah boleh pulang. Sosok kaget dan heran. Apa pulang? Pulang ke Tionggoan? Menegasnya. Benar. Jawabnya. Selama beberapa tahun, sehari aku memperhatikan arah angin dan arus air. Aku mendapat kenyataan, bahwa saban tahun pada malam yang paling panjang, turunlah angin yang meniup keras terus-menerus sampai beberapa puluh malam. Sebelum waktu itu tiba, kita dapat membuat sebuah getek yang besar, memasang layar dan jika langit tidak mengacau, mungkin sekali kalian bisa ditiup angin sampai di Tionggoan. Kami. Tanya pula sosok. Apa kau tidak turut serta? Mataku sudah tidak bisa melihat, perlu apa aku pulang ke Tionggoan? Jawabnya. Jika kau tidak ikut, kami pasti tak akan mempermisikan kau berdiam sendirian di pulau. Kata sosok. Anak kita pun tak akan mau mengerti, K satu au bukan dia au. Ayah angkat, siapa lagi yang bisa menyayangnya? Chiasun menghela nafas dan paras mukanya kelihatan berduka. Aku sudah menyayangnya sepuluh tahun cukuplah. Katanya. Langit selamanya mengacau penghidupanku. Jika anak kita berdampingan terlalu lama denganku, langit mungkin akan menggusari dia dan dia bisa celaka. Chui San dan Soso bingung. Tapi sesaat kemudian, mereka menganggap, bahwa Seng kakak bicara sembarangan saja dan hati mereka jadi lebih lega. Mulai hari itu, Chui San mulai memberi pelajaran luwekang kepada putranya. Ia menganggap bahwa bagi anaknya yang masih begitu kecil, pelajaran luwekang untuk menguatkan diri sudahlah cukup. Di samping itu, dengan berdiam di pulau tersebut, anak itu sebenarnya tidak perlu memiliki ilmu silat, karena tidak ada kemungkinan untuk berkelahi. Mengenai kesempatan pulang ke Tionggoan tidak pernah disebut-sebut lagi oleh Chiasun, sehingga Chui San dan Soso menganggap, bahwa kakak mereka sudah berkata begitu secara sembarangan saja. Waktu Bukia berusia 8 tahun, benar saja Chiasun mengajukan untuk memberi pelajaran ilmu silat. Tapi ia mengadakan peraturan, bahwa waktu ia menurunkan pelajaran, baik Chui San maupun Soso tidak boleh turut menyaksikan. Peraturan itu yang sudah lazim dalam rimba persilatan, tidak pernah dibantah oleh mereka. Mereka tahu bahwa Seng kakak akan memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepada Bukie.